Intro Magang? Hoi! Bisa-bisa gak tolong punya nilai olahraga semua Hancur, lebur, eh! Bahaya, betul toh! Kawan, aleh tenang saja ya Setiap pujian itu toh, pasti ada bocorannya Setiap masalah, sudah pasti ada jalan keluarnya kawan Daphine yang sabar ya Eh, biasain aja dong! Eh, apa-apaan nih? Pengen kayak gitu di depan gua? Ya ampun ya, harus manasin gua Udah, udah, udah Weh, aleh duduk sudah, aleh duduk Kasih lanjut sudah, romantis kalian berdua itu, eh! Eh, kawan Jangan begitu kawan, bahaya ini Hei, masalah satu belum selesai, satu lagi muncul Ngeri kali ini Hei, ada apaan lagi sih? Hah? Ada masalah lagi? Anak IPA sama anak IPS lagi Iya, Renel? Itu kawan! Ini ya! Baru pertempuran! Hampir lagi IPA-IPS Tapi, kita langsung Katok! Bahaya kawan! Tapi, kita lihat aleh ini Hei, selalu ketinggalan berita Soal alih punya sahabat sendiri Aleh ini toh, tanggal simsang Perempuan buang kepala batu itu toh Mulai lagi posesifnya Ya, udah, udah Tinggal kasih tau gue aja ada apaan sih Nih, kawan, Beta bilang Kali ini Masalahnya bukan antara Negara IPA dan IPS lagi Hah, terus? Tapi ini tentang guru magang Dengan negara IPS Wuh, makin panas ini Kemajuan nih Wih, siapa yang bikin? Siapa? Anak IPS-nya siapa? Bona, Boni Rifti Jadi, waktu lo ngantar Michelle ke GPT Davi itu cerita Katanya Rara mau dijodohin Sama Kak Vero Bahkan sampai mau tunangan Panas, Tom? Panas, kawan! Ini kalo saingannya sama guru magang Hoi! Bisa-bisa kata orang punya nilai olahraga semua Hancur lebur Eh, bahaya Betul, Tom? Tidak 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 Ya, gua setuju sih Gua si malak sama Ya kalo dilawan nilai kita jelek Gak bagus-bagus Tapi kalo ga dilawan Berarti ya sakit Sabar ya Jadi itu menurut Ale? Iya Ah Kalian gimana sih? Sahabat sendiri lagi galau sedih Bukannya dihibur Kek apa, Kek? Malah dipecandain Gak ada empatinya sama sekali tau gak? Yah... Bapak Lu juga ikut-ikutan Pada gak asik semua Wey! 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 Duduk lagi Selamat pagi semuanya Selamat pagi, Pak Tarno Oke, Pak Oke, kamu dibanggil sama Pak Togar dan Pak Balsuki Ada apaan lagi sih, Pak? Kan saya udah ga cabut-cabutan, udah ga bolos Kenapa lagi? Ya, mana saya tahu Mending kamu langsung kesana Baiklah kalau bikin tonga Eh, ini Baju, baju, baju dimasukin Eh! Derapiin Eh, Pak, Pak itu masalah apa? Mana saya tahu Eh, Pak Tarno, Pak Tarno Udah biarin aja ya Nah, Ripky juga pasti bisa nultain masalah sendiri Hei Pra Nangisnya udah ya Ya Kenapa sih? Coba cerita sama gue Ya, bagiin aja beban lo sama gue Siapa tahu gue bisa bantu, kan? Nggak bisa Ringan beban lo Coba cerita sekarang Gue udah ngerti Lo inget kan, Shel? Gue pernah cerita Kalau gue dijodohin sama bokap gue Nah Orang yang mau dijodohin sama gue Hmm? Itu tuh Vero, Shel Dan David udah tahu soal itu Oh Makanya dia marah banget sama gue, Shel Gara-gara gue gak jujur Oh, sorry ya gue gak tahu Seru sama ini, Rak Apa? Apa? Dan lo tahu kan, Shel Gue gak mungkin gitu aja ngubur perasaan gue ke David Iya, gue ngerti itu Gue masih sayang banget Shel sama David Iya Makanya pas Aldina mau ngapain gitu Makanya dia ngerasa bersalah banget Shel sama David Ya gue ngerti Gue ngerti banget perasaan lo Jadi kalau mau nangis Nangis aja ya Gue di sini temenin Gue taruh kamu ngomong gue tadi ya Sorry, gue gak tahu Gara-gara rara, Shel jadi kesel sama gue Mantu mantap betul Pagi-pagi suasananya udah horor banget Semakin horor nih Anggul, Mai Apalagi itu gue lu sampe Lu apa? Lu ganggu banget Ago, ya emang Eh bisa diem gak? Enggak di sekolah, ke dimana Ribut aja berdua ini Hanya gara-gara masuk ribut Diam, diam Udah Udah masuk Udah jangan ribut Kalian itu kenapa sih? Hah? Kalian sadar gak? Kalian itu sudah kelas 12 Sedikit-sedikit berantem Sedikit-sedikit ribut Enggak di sekolah, enggak di mana berantem Kalian itu harus memberikan contoh yang baik Udah duluan, Pak Udah, jangan turut-tuduhan Udah, udah, diam Silahkan, Pak Jadi, sekolah ini akan kedatangan seswa Dari SMA Bineka Dalam program pertukaran seswa Untuk misi perdamaian Kalian berdua, Bapak Tunjuk Mewakili IPA dan IPS Untuk menyambut seswa tersebut besok Tolong, bersikap baik Jangan sampai diulangi pertengkaran seperti tadi Karena ini akan menyangkut nama baik sekolah Paham kalian? Paham gak? Paham, Pak Gua tuh ya sebenernya males banget nih Sumpah, gua diutus jadi perwakilan anak IPS Cuma yang bikin gua malesnya lagi adalah Aldinosaurus yang jadi perwakilan anak IPS Pakai ngapain? Aduh, Mama eh Aneh-aneh saja kita punya sekolah ini Bisi perdamaian apa coba? Bahkan dari dulu saja toh Negara IPA dan IPS itu toh Susah didamaikan Sekarang gayaan Mudah jadi garin contoh perdamaian Wih Wih Shhh Wih Apa-apa? Wih Ia lantai dong Kalian berdua tolong Bereskan ini dulu ya Bikin dia punya jalur itu Kalian berdua ini bukannya Itu lihat jalan anda besar lewat situ Lewat sini lagi Injak tanah terlarang ini Ah Bukan Kalau mau ngatasi masalah di luar SMA Garuda Harusnya masalah di dalam itu diselesaiin dulu Tau gak? Ember Ya ampun Ember, ember Kalau tidak ember bikin masalah Bikin ember masalah Udah-udah Kita itu lagi bahas masalah ini loh Ya Em, Ki Mungkin aja nih ya Kepala sekolah itu ada perhitungannya sendiri gitu loh Ya ampun Perhitungan apa Nona? Beta merasain ya Misi perdamaian itu adalah hal yang paling mustahil Tapi yaudahlah Ini kan juga udah jadi keputusan sekolah Ya mau gak mau kita ikutin aja Dan Lagipula kan yang dipilih gue Yang ditunjuk gue Kenapa kalian ikutan pusing sih? Gak usahlah Mamai Mana bisa kawan Eh Bagaimana kalau murid pertukaran yang masuk ke Katorang punya sekolah ini Ternyata dia penyusup Yang akan menghancurkan Katorang punya persatuan dan kesatuan negara IPS Nanti bisa jadi Katorang punya negara yang Katorang cinta IPS ini Hancur Bahkan sebelum negara api menyerang Bagaimana? Asli dip Lagi-lagi lo tuh mikirnya kejauhan Halu Eh sadar loh halu Ya ampun kawan Beta ini tuh sayang sekali sama Katorang punya negara IPS ini Ya apa-apa bagus tuh Tapi ya ngerti-ngerti Ya udah kita harus tetap jaga lah Iya Makanya Aduh Ale ini memang punya solidaritas Menurut hal yang kurang Itu apaan? Ini maksudnya Inversatuan Satu Ketika penyusup datang Hancur Bentar bentar Telepon penting nih Ya halo mas Juna Ya mas Oh jadi Michelle itu performnya malam ini di cafe Bisa dong Bisa dong Ya udah Nanti saya sendiri aja yang nganterin Michelle kesana ya Tapi mas Juna begini ya Michelle itu waktunya cuma available-nya di malam aja Karena kalau pagi sama siang kan dia harus sekolah Begitu mas Iya oke oke Oh iya mas Ini transportnya dapet kan? Oh enggak Ya enggak Gapapa sih bercanda doang Ya tapi kalau makan Makan malamnya dapet ya Oke iya Ya udah Makasih mas See you ya Iya Teman gue kayaknya udah kayak manajer papan atas aja nih Eh kawan Michelle itu toh Sebelum jadi penyanyi saja Ketorang punya kaul ini sudah sibuk sendiri Apalagi kalau dia jadi terkenal Weee Boom boom meledak punya ini Yes Udah kita dukung aja gimana baiknya ya Ki Nah ini dukung Semua kayak Riva dong Oh iya sorry 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 Ada yang marah ada yang marah Ada yang marah ada yang marah Biasa aja li Panas panas Udah Biasa aja itu muka Udah udah Gue cabut duluan ya Gue mau ketemu sama artis gue dulu Biasalah si Bum Embe Gak tau susah nih nongkrong sama manajer papan atas Ya Ada Hati-hati ya kawan Ra Udah gak usah dipikirin Mendingan ya pas lo sampe rumah Lo dengerin lagu kpop sekenceng-kencengnya Lo nonton rakor sepuas-puasnya dan lo pandangin fotokart siapa bias lo Jimin Nah Jimin Lo pandangin tuh fotokart Jimin Kalo abis pandangin fotonya Jimin tuh lo langsung dapet power yang I go banget gitu Jadi gue gak usah dipikirin lo Kayak gitu lo pasti berlalu Gue mau ya Shell nanti gue coba saran lo Kalo inget ya kalo lo butuh tempat buat bersander buat nangis Buat cerita Oke Oke Ternumbes gue ternumbes Kan lu jangan sedih-sedih lagi Santai kilang lo Tert Jimin malah gak suka sama lo Di mana Mm lose Ah Terima kasih.